Halo, selamat pagi. Bersama saya Ihan Martoy dari Program Studi Teknik Elektro-UPH. Saya bersama Dr. Andre Kurniawan dari Fakultas Kedokteran UPH. Selamat pagi, Dr. Andre. Selamat pagi, Pak Ihan. Kita pagi ini akan ngobrol soal vaksin COVID-19. Jadi memang banyak heboh berita bahwa vaksin itu Desember ini mungkin akan mulai dideploy karena sudah ada yang mencapai 90% efektivitas. Tapi apa sih sebenarnya yang perlu kita ketahui dari persoalan vaksin ini, Dr. Andre? Ya, terima kasih ya, Pak Ihan. Jadi kita harus pahami bahwa kita sudah mengenal vaksin untuk anak dan untuk dewasa sudah sekian tahun. Kita sudah memahami hal itu. Kita lihat bahwa vaksin pada anak memang proteksinya baik. Proteksinya, namun demikian harus dipahami, tidak pernah sampai sampai 100%. Hanya kurang lebih sekitar 80-90%. Tujuannya vaksin utamanya adalah memang mencegah terjadi suatu penyakit. Yang kedua, yang lebih penting adalah bila individu itu yang sudah mendapat vaksin tapi dia kena penyakit, dia tidak menjadi berat. Itu yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat. Berarti kalau misalnya seseorang divaksin, lalu dia tidak menjadi berat, apakah tetap ada kemungkinan misalnya dia menularkan dok ke yang lain, dok? Ya, seperti layaknya penyakit lain, kita anggap ini COVID-19 ataupun varicella. Jika kita terkena varicella, tentunya walaupun kita tidak terkena penyakit tapi tidak berat, virus itu tetap ada di kita, terutama di masa inkubasi awal-awal, dan itu tetap infeksius. Berarti memang tetap harus menjaga protokol kesehatan dan lain sebagainya, walaupun kalau vaksin itu sudah ada begitu ya? Betul sekali. Jadi seperti disebutkan oleh organisasi kesehatan dunia WHO atau yang organisasi kesehatan profesi lainnya, walaupun kita sudah mendapatkan vaksin nanti efektif, mungkin 1-2 tahun ke depan, tetap protokol kesehatan seperti memakai masker yang benar, mencuci tangan teratur, lalu kemudian menjaga kebersihan lainnya, menjaga jarak, itu tetap harus dilakukan. Oke. Lalu kan kita sudah punya vaksin influenza ya, mungkin dari coronavirus juga, keluarga yang mirip, itu bertahannya berapa lama sih dok sebenarnya? Iya. Jadi vaksin corona dalam hal ini adalah influenza umum, itu sebenarnya sudah direkomendasikan oleh perhimpunan-perhimpunan profesi di dunia maupun di Indonesia, disebutkan bahwa memang pasien-pasien yang beresiko, contohnya usia lanjut, pasien-pasien penyakit jantung kronik, penyakit ginjal kronik, itu ada rekomendasi untuk diberikan vaksin influenza. Nah, vaksin influenza itu diberikan rekomendasi dalam satu tahun sekali. Alasannya adalah setiap tahun kemungkinan strain-nya akan berubah, sehingga produksi vaksin akan membuat lagi vaksin dengan strain yang berbeda. Akibatnya kita harus memberikan dia regular tiap tahun. Oke. Karena ada mutasi, paling sedikit harus diulangi vaksinnya setiap tahun begitu ya? Betul sekali. Oke. Terima kasih Dr. Andri Kurniawan dari Fakultas Kedokteran UPH. Terima kasih telah menonton!